Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Lebih dari hidupku Jalan-jalanmu ya Tuhan Terbaik bagiku Dari semua yang kau katakan Tiada dusta ku temui Dari semua yang kau janjikan Tiada yang tak terpenuhi Andaikan ku harus memilih Tetap hatiku padaku Tak satu pun dapat menggantikanmu Hanyakah yang berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Kau lah sekalanya bagiku Tak ingin ku berpaling darimu Selamanya ku akan Menyembahku Tuhan Salam jumpa kembali Bapak Ibu Kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Masmur 103 Mulai ayat 13 sampai dengan 18 Masmur 103 Ayat 13 sampai dengan 18 Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami Sekalipun kehidupan kami Penuh dengan likaliku Penuh dengan pergumulan Tetapi tangan Tuhan tetap menuntun kami Dan kasih Tuhan mengingat kami Bahkan engkau selalu mengingat kami Dikalah kami lemah engkau menguatkan Dikalah kami susah engkau menghiburkan Terima kasih untuk firman yang akan Memberikan kekuatan iman pada hari ini Kiranya roh kudusmu berkarya Berkati hambamu Supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Seturut kehendak Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang Kepada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini debu Ada pun manusia Hari-harinya seperti rumput Seperti bunga di padang Demikianlah ia berbunga Apabila angin melintasinya Maka tidak ada lagi ia Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut akan dia Dan keadilannya bagi anak cucu Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan yang ingat untuk melakukan titahnya Bapak ibu dan saudara-saudara Dikatakan dalam kitab Masmur Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini adalah debu Hari-hari kehidupan manusia Seperti rumput Hari ini tumbuh Besok bisa tidak ada Tetapi kasih setia Tuhan Tidak pernah berakhir Nah Oleh karena itu Dengan mengingat kasih setia Tuhan Yang tidak pernah berakhir Walaupun Seperti rumput Kadang menjadi kering Kadang menjadi layu Kadang segar Tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara Ketika rumput itu akarnya tetap hidup Maka rumput itu akan hidup kembali Dan akan terus berkarya Demikian juga Kasih Tuhan akan terus dinyatakan Nah ada satu cerita yang menarik Bapak ibu dan saudara-saudara Di sebuah desa Di pinggir sebuah hutan itu Ada sebuah asrama Kristen Yang ditinggali oleh anak-anak yatim piatu Nah kebetulan Dulu rumah itu milik seorang warga gereja Yang tinggal di desa tersebut Dan rumahnya cukup besar Ketika akhirnya keluarga itu pindah ke kota Rumah itu dialih fungsikan Untuk menjadi asrama bagi anak-anak Yang tidak lagi punya orang tua Dibentuklah pengurus oleh gereja Untuk membantu kehidupan anak-anak yang tidak punya orang tua Dan asrama itu terbuka untuk seluruh suku dan agama Sampai beberapa waktu kemudian Ketika asrama itu sudah mulai penuh Pengurus itu membutuhkan tenaga angkut Nah tenaga angkut ini kan harus bayar Padahal keuangannya kan sangat pas-pasan sekali Akhirnya diputuskan oleh pengurus untuk membeli seekor kuda Membeli seekor kuda Lalu membeli sebuah gerobak Lalu kuda dan gerobak inilah dipakai sebagai alat bantu Untuk mengambil tanaman-tanaman di hutan sebagai bahan baku makanan yang diperlukan di asrama Untuk pergi ke sawah mengambil padi Tetapi juga untuk mengantar anak-anak ke sekolah Sehingga kuda ini kerja berat Pagi-pagi dia sudah disiapkan untuk mengantar sekolah Pulang dari sekolah atau pulang mengantar anak-anak sekolah Lalu kuda ini diajak untuk pergi ke sawah Membantu di sawah sebentar Kemudian pergi ke hutan mengambil tubuhan dan tanaman Yang sekiranya bisa untuk menjadi lauk pada hari itu Nah bertahun-tahun kuda ini kerja sendiri Tapi kemudian ketika dia sudah mulai lelah Pengurus mengatakan oh ditambah satu kuda yang lebih muda Akhirnya ada dua kuda di sana Dan asrama pun semakin bertumbuh, berkembang Memang sangat berguna sekali ya Ada banyak donatur yang mulai simpati Dan memberikan sekedar uang untuk kehidupan anak-anak di asrama Tapi kuda ini tetap menjadi alat bantu yang sangat berguna dengan gerobaknya Sampai akhirnya anak-anak yang asrama ini tumbuh besar Lalu mereka keluar dari asrama Ada yang kemudian bekerja Ada yang menikah Ada yang membangun usaha sendiri dan macam-macam Tetapi asrama itu tidak pernah berhenti dari kehidupan Satu keluar, dua masuk Dua keluar, tiga masuk Dan mereka yang keluar itulah yang kemudian Membantu juga secara ekonomi kehidupan adik-adiknya di asrama Nah satu hari bapak ibu dan saudara-saudara Seorang pengusaha muda datang ke asrama tersebut Dia memakai pakaian rapi dengan mobil yang bagus bersama dengan keluarganya Kebetulan yang datang ini seorang bapak muda Lalu dia ingin jumpa dengan pengurus asrama Pengurus itu bertanya apa keperluannya Dan bapak itu mengatakan dulu saya adalah anak yang tinggal di sini Kemudian setelah menyelesaikan sekolah saya Sampai dengan SMA Lalu saya mencari beasiswa untuk kuliah Dan sekarang saya menjadi seorang pengusaha Ya mau dibilang berhasil, sukses sekali belum Tapi lebih dari cukup ya Oleh karena itu saya ingin membantu kehidupan adik-adik saya di asrama sini Nah selesai dia berbincang-bincang, dia bernostalgia Kemudian dia katakan boleh saya keliling Dia keliling Dan kemudian dia melihat di kandang kuda itu sekarang sudah ada 4 ekor kuda Sementara kuda tua yang pernah menarik dirinya Atau dia ikut di gerobak itu sudah tidak ada Lalu dia tanya pada pengurus Di mana kuda tua? Dan dijawab oleh pengurus kuda itu sudah tua Oleh karena itu kami pindahkan kandangnya di tempat tersendiri Lalu ditunjukkan kandangnya agak jauh gitu ya Dari keramean Agak ke pinggir dekat hutan Dan ketika dia sampai di sana Dia lihat kuda itu sedang tertidur Dipanggil-panggillah nama kuda tua itu Kuda tua itu kaget Dia buka mata Kenapa ada yang panggil namaku? Sudah lama aku tidak pernah dipanggil Aku dibiarkan di sini sendiri Kesepian Seolah-olah sudah tidak berguna Tapi sekarang tiba-tiba dia mendengar namanya dipanggil Ada semangat, ada suka cita Dia buka mata Dia lihat siapa Tapi dia sudah tidak kenal Ya dulu yang diangkut cuma anak-anak kecil Sekarang sudah menjadi pemuda gagah dan sukses gitu ya Tapi anak ini atau pemuda ini kemudian berkata Bapak muda ini kemudian berkata Hai kuda tua Apakah kamu ingat aku? Aku selalu ingat kamu Karena tanpa kekuatanmu Tanpa bantuanmu Tanpa tenagamu Aku sangat kelelahan Pergi dan pulang sekolah Tapi setelah ada kuda Engkau menolong sekali Dengan gerobak Engkau berjalan terseok-seok Kami duduk dalam gerobak Tertawa bahkan tertidur Ketika kami pulang Tapi itu sangat membantu Tenaga kami Waktu kami Pelajaran kami Terima kasih sekali Kuda tua Kuda itu mulai berdiri Mulai mendekatkan diri Lalu bapak muda ini menepuk-nepuk kuda tersebut Dan berkata Ah kamu mau ikut aku Kamu tahu disini sudah tidak dipakai tenaganya Ikut aku ya Dan kemudian dia berkata pada pengurus Bagaimana kalau kuda itu Dia bawa Supaya tidak menjadi beban pengurus kasih makan Biarlah dia ada di kudangnya tempatku Bapak muda ini berkata demikian Akhirnya Disetujui Kuda itu Diangkut Diangkut ke rumah Bapak muda ini Lalu Sampai disana Kuda itu mulai dirawat Dibersihkan Dikasih makan lagi dengan baik Diberi vitamin Ya walaupun sudah tua Tapi kalau sehat kan Bagus ya Bapak ibu dan saudara-saudara Cerita ini mau mengingatkan Kasih setia Seorang anak muda Bahkan anak kecil waktu itu Ingat kepada Betapa berjasanya Kuda tua Yang sekarang sudah menjadi tua ya Nah Coba kita perhatikan firman Tuhan yang mengatakan Bahwa Bapak itu sayang Kepada umat manusia Seperti orang tua Kepada anak-anaknya Artinya Apakah mungkin Alah Bapak kita di surga itu Melupakan Anak-anaknya Anak kecil ini saja Tidak bisa melupakan jasa Dari seekor kuda Apalagi Bapak di surga yang Dengan segala kekudusannya Dengan segala kasihnya yang besar Dengan segala kuasanya Dia tidak mungkin melupakan Umat yang dikasihinya Bahkan bukan cuma gerejanya Manusia di seluruh dunia dikasihinya Lalu Apakah balasan kita Tidak jarang dari kita ini Yang menjadi gerejanya Umat Tuhan Yang mengaku milik Tuhan Percaya pada Tuhan Yesus Tetapi masih Berkeluh kesah Kadang-kadang Bahkan mungkin hilang Kepercayaan kita Di tengah kehidupan yang Semakin susah Susah ekonomi Susah karena sakit Susah karena Ditinggal oleh orang-orang Yang kita kasihi Susah karena tidak bisa Jalan-jalan Susah karena tidak bisa Olahraga Susah karena tidak bisa makan enak Susah karena uangnya serat dan Berbagai macam Kesusahan Lalu kita berkeluh kesah Seolah-olah kita tidak percaya Bahwa Tuhan selalu mengingat Anak-anaknya Anak kecil ini ingat Apalagi orang tua Bapak kita di surga Tidak mungkin melupakan Anak-anaknya Sudara dan saya Nah oleh karena itu Marilah kita lanjutkan Dengan kehidupan Dengan keyakinan Bahwa Bapak itu Tidak mungkin melupakan Anak-anaknya Kalaupun Dikatakan saat ini Anaknya sedang Meremelekan Anak keletikan Seperti kuda tua tadi ya Di kandang sendiri Ya lesu Tetapi ketika dia diingat Wah tenaganya kuat lagi Dia seger lagi Dia bangkit lagi Nyatanya ketika dia Disuruh diikat Di belakang mobil Disuruh jalan Mengikuti mobil Dia bisa sampai ke rumah Bapak muda ini Memang disana Kemudian dia mengalami Perubahan hidup Anak-anak Bapak ini Sayang kepada diri Yang sudah tua Walaupun sudah tidak bisa Narik gerobak Tapi tahu Dipelihara dengan baik Tidak ada yang terlupakan Ketika Tuhan Menyatakan hadirnya diri Sebagai Bapak Tidak ada yang terlupakan Dia pasti Memelihara saudara dan saya Memelihara di tengah Kehidupan kita yang susah Memelihara di tengah Kelemahan tubuh kita Memelihara di tengah Gunjang-gunjing dunia Yang menakutkan Di tengah pandemi Yang belum berakhir Bahkan sekarang Keluar varian baru Waduh Tetapi yakinlah Bapak di surga Sayang pada saudara Dan tidak akan Melupakan saudara Nah itu mari kita belajar Supaya kita Tetap bertahan Dalam kehidupan Dan ketika Tuhan Menyatakan kasihnya Kita akan mengalami Perubahan besar Kuda tua itu Sekarang hidup Jauh lebih baik Apalagi saudara Yang dipelihara oleh Kasih Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Pasti akan Jauh lebih baik Dalam pemeliharaan Tangan kasihnya Yakinlah Dan percayalah Tuhan memberkati Firmannya Amin Mari kembali Kita akan berdoa Bapak di surga Ampuni kami Jikalau kami Sempat Goncang Sempat Mengalami Ketidakpercayaan Sempat Mengalami Kedukaan Kekosongan Jiwa Seolah-olah Engkau tidak bersama kami Ampunilah kami Biarlah sekarang Kami yakin Bahwa Engkau tidak Meninggalkan kami Dan oleh karena itu Kami dibangkitkan Kembali dalam Semangat dan Dengan sukacita Dan dengan sukacita Dari surga itulah Kami akan melanjutkan Kehidupan Dengan harapan baru Kekuatan baru Pasti Perubahan Hidup akan Terjadi Karena Engkau Memelihara kami Biarlah kami Mengimani semua ini Kami bersyukur Dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Dari Semua Yang Kau Katakan Train Tuhan Tidak 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 äd Ved Ku harus memilih Tetap hatiku padanku Tak satupun dapat menggantikanku Hanya kau yang berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Kaulah sekalanya bagiku Tak ingin ku berpaling darimu Selamanya ku akan menyembahku Oh Oh Andai Kan ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tak satupun dapat menggantikanku Hanyakan yang berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Kau lah sekalanya bagiku Tak inginku berpaling darimu Selamanya ku akan menyembahku Tuhan Tak inginku berpaling darimu Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan 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 Tuhan